Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jida Channel, channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif Kali ini kita akan membawakan informasi putar otomotif yaitu spesifikasi mobil baru Rampur MV2 4x4 buatan Pindad Tapi jangan lupa tekan subscribe, like, dan lonceng untuk berlangganan video kami selanjutnya Industri otomotif Indonesia yang didominasi oleh brand asing Ini produk baru yang sangat garang yaitu MV2 yang dibuat oleh pusat industri angkatan darat atau Pindad Beberapa waktu kemarin Pindad membuat gebrakan dengan menghadirkan kendaraan yang dirancang khusus untuk pertahanan negara Mobil tersebut diberi nama Maung yang dalam bahasa Sunda berarti Harimau atau Macan Kini perusahaan yang berbasis di Bandung, Jawa Barat itu kembali menghadirkan mobil baru yang diberi nama MV2 4x4 Peluncuran dibuka langsung oleh Direktur Utama PT Pindad Persero Abrahamos MV2 4x4 adalah kendaraan terbaru yang dibuat perusahaan pelat merah urusan produk militer atau Pindad Basisnya pick up double cabin atau cabin ganda dengan atap canopy yang bisa dilepas mirip Maung Namun dibekali berbagai fitur yang umum dijumpai di mobil penumpang Model prototipe awal MV2 4x4 berwarna biru muda MV2 4x4 memiliki interior lebih modern, ruang di baris belakang lebih lega Dan terdapat pijakan kaki di bawah pintu untuk memudahkan penumpang masuk dalam kabin Berdasarkan foto yang dirilis Pindad terlihat MV2 4x4 memiliki lampu LED di bagian depan Lalu ada derek di bagian bumper Selain itu terlihat LED bar di bagian atap yang kemungkinan untuk bantuan pencahayaan MV2 4x4 menggunakan setting suspensi dengan independent double wishbone Beda dari Maung yang memakai independent coilover Sementara suspensi belakang mengandalkan 4 link coilover sama seperti Maung Tampilan luar mobil baru Pindad MV2 terlihat memiliki beberapa kemiripan dengan Maung Seperti lampu depan dan bentuk bodi Meski demikian fitur dan kenyamanan yang ditawarkan berbeda Vice President Inovasi Pindad, Widu Paramarta Mengatakan bahwa kendaraan ini memiliki desain dan interior yang modern Serta baris belakang lebih lega Tak hanya itu, atapnya juga dibekali kanopi belakang yang dapat dibongkar pasang menjadi kendaraan kabin ganda Serta dilengkapi dengan pijakan kaki samping MV2 didesain semedian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan operasi modern Dan juga dimungkinkan untuk memenuhi pasar lain selain militer Kemampuan manuvernya yang gesit dan handal Dilengkapi dengan suspensi yang nyaman digunakan Baik di medan on-road maupun off-road Pindad MV2 memiliki dimensi panjang 5.220 mm Lebar 2.010 mm dan tinggi 1.860 mm Jarak sumbu roda 3.220 mm Sedangkan titik terendah mobil ke tanah adalah 260 mm Bobot kosongnya 2.63 ton Dan mampu menampung beban seberat 600 kg Jantung pacu mobil ini mengandalkan mesin diesel Yang tidak disebutkan spesifikasinya Namun dapat menghasilkan 136 daya kuda Serta torsi 385 Nm Tenaga disalurkan ke 4 roda berukuran 17 in Melalui transmisi manual 6 percepatan Kendaraan ini bisa menempuh medan sulit Dengan tetap terasa nyaman Karena suspensi depannya sudah memakai model Seperti yang dipakai di mobil Sporty Utility Vehicle atau SUV Kesempatan maksimumnya 120 km per jam Dan bisa memenuhi jarak 600 km Dengan kondisi tangki terisi penuh Demikian sedikit informasi tentang spesifikasi mobil baru MV2 4x4 dari Pindad Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya Untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh